Itulah kenapa role model saya Captain America gitu, Captain America di setiap film kan apalagi di film Avengers kan dia kan selalu ngatur-ngatur kan Kita harus begini strateginya ABCD harus siapa duluan ini duluan Itu kerefe ketika saya lagi mendirect video otor film gitu loh gue maunya gini nanti shotnya begini nanti begini ya gitu Emang kurang tameng aja waktu lagi ngedirectnya gitu Ada juga satu quotes dari Captain America dia selalu bilang I can do this all day Nah itu jadi semangat saya untuk melakukan apapun atau shooting dari ide di setiap hari gitu loh I can do this all day gitu loh Intinya setiap kali udah bikin konten terus kontennya gak bisa berubah atau gitu-gitu aja Ya berakhirnya jadi loss point saya gitu loh Kayak aduh ini gak bisa dapet apa-apa lagi nih udah jenuh gitu loh yaudahlah jadi gak bikin Nah itulah loss point saya yang dimana saya harus tahu nih apalagi yang saya mesti bikin atau Saya mesti lakukan Jadi caranya gimana ya gak jauh-jauh caranya adalah menikmati konten lain gitu menikmati konten lain Nonton film abis itu kayak nonton series atau nonton apapun yang diluar dari konten yang saya bikin Jadi kayak di refresh lagi hal-hal yang baru atau gambar-gambar atau visual-visual yang baru yang saya bisa pakai untuk video-video ke depannya gitu loh Ada satu poin juga sementara soal konten creator apalagi dengan nama konten Menurut saya konten yang baik gitu atau yang benar bukan soal masalah bagus atau enggak bahkan Tapi soal waktu soal bagaimana konten itu bisa jadi timeless Karena ketika kita mikirin hal tersebut kita akan bisa menikmati konten tersebut tahun-tahun berikutnya gitu loh Jadi contohnya kayak misalkan bikin vlog gitu cepet-cepet gitu yang penting besok upload ya kan Dan kalau misalkan vlog tersebut atau konten tersebut ditonton 2 atau 3 tahun lagi Pasti gak relevan atau ngerasa kayak Apa sih waktu itu gue bikin game vlog kayak gini sih gue bikinnya gitu loh Nah berarti gak timeless dong Nah itu yang memikiran saya gitu loh kalau misalkan bikin konten Jadi makanya persiapannya agak lama Gak apa-apa persiapannya agak lama gitu loh untuk bikin produksinya atau bikin ideanya Tapi waktu saya lihat 5 tahun lagi ke depannya atau 6 tahun atau 10 tahun ke depannya Saya tetep bisa bangga gitu loh Kayak ih jelah kita sempat bikin video kayak gini ya tahun 2016 gitu loh Ada cita-cita sih untuk bikin kayak semacam internet mencari bakat gitu loh Nah dimana bisa establish dan juga lontarkan orang-orang yang kayak saya tapi di tahun 2009 gitu Jadi kayak dulu-dulu yang potensial tapi belum ada platformnya ya di sini sebenarnya Jadi ya kalau emang bisa mungkin tahun depan kali saya mau bikin kayak gitu Jadi mungkin goalnya tuh gak cuman kayak Oh buat naikin Apa namanya Buat ini ya buat nontonan doang ya Enggak tapi kan kalau misalkan ini orang punya bakat ya lontarkan Dan maksudnya kalau misalkan lewat TV mungkin sudah banyak dan lagi lebih sulit Nah ini dipermudah lewat sosial media gitu ya kira-kira gitu sih Gue mau ke depannya para content creator Ngebuat standar terendah konten itu adalah konten gue Jadi standar terendah adalah konten gue Kontennya tinggungan Itu message yang selalu banyak-banyak Jadi masukkan itu di message kalian Jadi serendah-rendahnya konten kalian bikin Cobalah standarnya segue gitu Standar terendahnya Jadi otomatis akan lebih dari itu Gitu loh Jadi ya itu yang bener-bener kesampaian ke semuanya Kau bikin konten Terus Anggap aja gue itu level terendahnya Jadi bikin lebih dari gue Gitu loh Itu yang gue mau gitu Gitu loh